Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di video kali ini kita akan kembali membahas Kampai Gen Countdown untuk Anniversary FGO Server NA yang ke-7 disini akan ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan, jadi apa saja keuntungan tersebut kita akan bahas di video ini dan langsung saja kita menuju ke pembahasannya secara umum, di Kampai Gen ini nanti kita bisa mendapatkan 4 keuntungan yang bisa kita raih, jadi yang pertama disini tentu saja ada login bonus spesial ya, Kampai Gen Countdown untuk Anniversary FGO Server NA yang ke-7 yang ke-2 disini ada Hunting Quest Part ke-12 itu segera dihadirkan yang ke-3 disini untuk hadiah Stardust ditingkatkan dan yang ke-4 itu ada juga hadiah untuk Returning Master, jadi kita akan bahas secara khusus di video ini keuntungan pertama disini kita bisa mendapatkan login bonus spesial dari perayaan Countdown FGO NA Anniversary yang ke-7 caranya kalian tinggal login setiap hari ya, sampai 7 hari penuh dan kalian total bisa mendapatkan hadiah yaitu 5 Golden Apple dan 2 Summon Ticket keuntungan berikutnya disini ada Limited Time Mission yang dimana ini berkaitan dengan event Hunting Quest Part ke-12 jadi untuk misinya sendiri kalian diharuskan untuk bermain 1 kali di setiap hari saat Hunting Quest nya ini berjalan ya atau ketika Free Quest nya ini sudah dirilis dan untuk hadiahnya total kalian bisa mendapatkan Beast Footprint sebanyak 7 keuntungan ketiga ini berkaitan dengan player baru yang dimana jika ada player baru yang bermain saat Camp Wagon ini berlangsung maka hadiah Stardust atau hadiah saat bermain awal itu akan ditingkatkan sebanyak 2 kali lipat jadi hadiahnya bakalan tambah lebih banyak ketimbang kalian bermain ketika tidak di Camp Wagon ini keuntungan keempat ini berkaitan dengan Master yang sudah pensi ya apabila kalian sudah pensi dan ingin balik kembali maka pada Camp Wagon inilah saat yang tepat karena kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah termasuk 30 eski disini jadi ayo kita kembali lagi untuk bermain FGO untuk mendapatkan hadiah keuntungan di Camp Wagon ini pada Camp Wagon ini juga akan dihadirkan kembali Maximum Damage Trial Quest yang dimana quest ini itu fungsinya untuk ngetes servan terkuat kalian itu damagenya sampai berapa jadi kalian bisa all out di quest ini untuk melihat seberapa besar damage dari servan andalan kalian dan kebetulan sekali kemarin kan aku sudah dapat ya NP 5 Kama jadi memang pas banget ini questnya hadir bisa nyoba NP 5 Kama itu damagenya sebesar apa jadi ya kita akan coba nanti dan pada Hunting Quest part ke-12 ini aku bakal nge-reveal terlebih dahulu untuk musuh dan juga drop item yang akan dihadirkan di Hunting Quest kali ini dan ini dia untuk musuh dan juga drop item yang akan dihadirkan pada Hunting Quest disini ada 7 quest yang dimana masing-masing itu punya musuh dan juga drop item yang berbeda jadi kalau kalian mau farming kalian lihat dulu kebutuhan item mana yang harus diprioritaskan untuk kalian farming kan baiklah kita menuju ke banner gacha edisi kampai gun countdown anniversary FGO server na yang ketujuh disini menghadirkan banyak sekali servant summer terdahulu dan disini ada banyak sekali yang mendapatkan rate up ya bisa dibilang untuk banner baik ini itu benar-benar menggoda sekali disini menghadirkan banyak sekali servant summer yang mendapatkan rate up apalagi kalian yang waifonya ada disini sih wah itu nahannya nahan banget ya mau gacha tapi sebentar lagi aneh dan juga summer terbaru kalau gak gacha dia itu waifu jadi ya wah ini benar-benar pusing sekali kalau waifunya ada disini selain serpan disini ada juga 30 CE yang dibagi menjadi 6 masing-masing itu sesuai dengan tahun summer nya ya disini ada 6 CE dengan tahun summer yang berbeda-beda jadi kalau ada CE khusus yang ingin kalian gacha kalian bisa gacha ya untuk CE yang itu kalian inginkan baiklah mungkin cukup itu untuk pembahasan dari Kampai Ken Countdown Anniversary FGU CyberNA yang ketujuh yang dimana tentu saja disini ada banyak sekali hadiah dan untuk banner gachanya ini sangat-sangat baik banget ya mungkin cukup itu untuk pembahasan kali ini sekian dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati